Intro Shalom Umat Tuhan, Kasih Kristus bersama saudara Apakah hari ini saudara sudah menghadapi kesulitan, ketidakmungkinan, kemustahilan Atau mungkin hal-hal yang mungkin saudara pikir tidak mungkin lagi ada pertolongan bagi saudara Kalau ya hari ini jangan takut, jangan putus asa sebab ada kabar baik buat kita semua Bahwa ada kuasa yang membebaskan, kuasa yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin Yaitu kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kisah Rasul 3 Ayat yang ke-6 berkata tetapi Petrus berkata Emas dan perak tidak ada padaku tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah Dan hari itu waktu Petrus menyatakan ini kepada seorang lumpuh Yang sudah lumpuh dari sejak lahirnya dan hampir 40 tahun lebih Dia berada dalam kelumpuhannya Dia tidak pernah bisa merasakan jalan ataupun membayangkan dia bisa berjalan atau melompat Tapi pada hari itu Hari dimana dia bertemu dengan kuasa yang membebaskan hidupnya Seumur hidup yang dia tidak pernah bisa berjalan ataupun melompat Hari itu orang ini berjalan dan melompat karena ada kuasa yang membebaskan Kuasa apa itu? Kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Itu sebabnya hari ini buat bapak ibu saudara dimanapun engkau berada Kalau engkau sudah menghadapi masa-masa yang sulit yang tidak mungkin Orang bilang mustahil tidak ada mungkin lagi jawaban bagi saudara Ada jawaban masih ada kemungkinan buat saudara Yaitu datanglah alamilah kuasa yang membebaskan itu Yaitu kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Sebab dalam nama itu saudara akan melihat hidupmu akan diubah Dalam nama itu engkau akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin Yang mustahil menjadi terjadi Karena memang bagi nama itu tidak ada yang mustahil Dan hari ini kuasa nama itu mau jama saudara Mau menyatakan kuasanya buat saudara Kalau engkau mau percaya kepada kuasa yang membebaskan itu Tuhan Yesus memberkati saudara Sampai jumpa